Pemirsa waspadalah serangan penyakit DBD. Di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat, jumlah pasien DBD meningkat 5 kali lipat dibandingkan Januari 2018. Dari 105 pasien DBD, mayoritas adalah anak-anak. Pulauan berita ini dirawat akibat mendatar DBD di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Sejujurnya pasien anak bahkan menangis dan meminta segera pulang. Data dari RSUD Cengkareng, pasien DBD meningkat 5 kali lipat dibandingkan Januari 2018. Sepanjang bulan Januari 2019, pasien DBD sudah mencapai 105 orang. Pada bulan Januari 2019, mengalami peningkatan 5 kali lipat dibandingkan dengan Januari 2018. Pasien yang sekarang sekitar 105 dalam bulan Januari 2019. Meski demikian, pihak RSUD Cengkareng memastikan belum ada laporan pasien meninggal akibat gigitan nyamuk EDES IKFT ini. Terima kasih telah menonton!